Mencekata dijadinya banjir dan tanah longsor kepolisian resort Blitar Kota bersama puluhan orang yang menanam ratusan pohon di bantaran Sungai Lahar. Pasalnya terdapat 22 bangunan rumah di sepanjang bantaran sungai yang terancam longsor jika tidak segera ditangani. Bencana longsor yang mengancam 22 rumah warga di bantaran Sungai Lahar. Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar telah diantisipasi oleh petugas kepolisian setempat. Bersama puluhan warga sekitar petugas melakukan penanaman pohon di sepanjang tepi Sungai Lahar ini. Seperti diketahui bersama bahwa bantaran Sungai Lahar 2 minggu lalu sempat terjadi 5 titik longsor akibat guyuran hujan. Dengan reboisasi ini diharapkan masyarakat semakin sadar bahwa pentingnya penghijauan. Sehingga ke depan tak ada longsor karena sarapan air berjalan normal. Kapolsek Panjen Kidul, Kompol Agus Fausi mengatakan bahwa sebanyak 100 pohon ditanam di sepanjang tepi Sungai. Tak hanya melakukan penanaman pohon, pihaknya juga melakukan sosialisasi terhadap warga bantaran Sungai. Agar lebih waspada saat musim hujan. Kita sebagai petugas perusahaan tentunya kita mempelopori pada masyarakat, yaitu kita harus bisa memberikan contoh pada masyarakat, yaitu mengenai penghijauan tanam pohon yang dicanangkan oleh satuan atas yang kita tinggal nanti hingga sampai proses. Jadi sebelum aksi penanaman pohon ini sudah ada sosialisasi ya? Sudah ada sosialisasi yaitu pada saat kejadian yang tinggal lalu yang sudah kita laksanakan. Namun kita sebagai akhir ya kita memberikan contoh bahwa untuk penghijauan sangat perlu sekali sehingga untuk menjaga ekosistem atau kelestarian alam. Keberadaan 22 rumah di bantaran Sungai Kalilahar ini tergolong tak layak untuk ditempati, apalagi status tanah yang didirikan bangunan tersebut berstatus ilegal.